TV Kepri ikuti Job Fair tahun 2016 Masjid Raya Kota Bata menyembeli 116 ekor hewan kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV Kepri anda saat ini bersama dengan saya Siska Ramalia Di edisi kabar Kepri edisi hari ini Pemirsa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi Seputar Kepulauan Riau dan pemirsa inilah informasi pertama Mengalui informasi kita pemirsa 10 September lalu pembukaan Job Fair dibuka secara langsung Oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Haji Yati Mustafa Job Fair ini berlangsung selama 2 hari dalam rangka job matching bagi siswa SMK Dan diikuti 50 perusahaan di Provinsi Kepri Tanjung Pinang dipilih oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk menggelar Job Fair pada tanggal 10 sampai dengan 11 September lalu Dan SMK 1 Tanjung Pinang dipilih sebagai panitia penyelenggara Pelaksanaan tersebut dilaksanakan di Asrama Haji Tanjung Pinang Kegiatan ini digelar dalam rangka untuk job matching bagi siswa SMK yang ada di Provinsi Kepri Dan khususnya di Tanjung Pinang Juga guna membantu para pencari kerja yang ada di Kota Provinsi Kepri Job Fair ini diikuti oleh 50 perusahaan yang ada di Provinsi Kepri Dan dibuka oleh Gubernur Kepri yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dr. Andes Haji Yati Mustafa MPD Dan dihadiri Wali Kota Tanjung Pinang Perwakilan perusahaan di Provinsi Kepri Ada 25 provinsi yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan ini Dengan jumlah 34 SMK Yang salah satunya adalah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang Diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan Perlu diketahui bahwa selain job matching Juga diselenggarakan seminar ketenaga kerjaan Hari ini adalah sejarah Hari ini adalah harapan Hari ini adalah perubahan Dan hari ini adalah rendah dan diinginan kita Untuk membuat suatu perubahan dan pembangunan Tadi kita telah mendengar Telah mendapat informasi daripada Ibu Kepala Sekolah Dari Pak Sedda, Kota Tanjung Pinang, Wakili Pak Benur Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Semua telah memberikan informasi-informasi laporan-laporan tentang Di taman indah ini Ada penerimaan juga? FND TV Kepri mengabarkan Pada Jokfer tahun 2016 ini TV Kepri ikut serta dengan melakukan casting di bidang presenter, art editor, dan programming Melalui casting ini nantinya akan dinilai oleh dewan juri yang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya Dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat membantu para pencari kerja sehingga mengurangi angka pengangguran Antusiasme para pencari kerja di Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang, sangat terlihat meramaikan kegiatan Jokfer Yang diadakan di Asrama Haji Tanjung Pinang pada 11 September 2016 kemarin Terdapat 50 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja ikut serta dalam kegiatan tersebut Salah satunya TV Kepri yang langsung melakukan casting presenter pada peserta yang melamar sebagai host atau presenter Selain sebagai presenter, TV Kepri juga membuka loongan bidang art editor dan programming Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andes Haji Yati Mustafa, MPD Dan wali kota Tanjung Pinang, Haji Lis Darman Syah yang memberikan komentar dan apresiasi seputar pelaksanaan Jokfer Khususnya pada TV Kepri yang telah sukses mengikuti Jokfer ini Diharapkan kegiatan ini dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Kepri Serta dapat mengembangkan kompetensi para pencari kerja hingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan kembali tahun depan Ekonomi, serta apakah untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja khususnya Dan luar biasa banyaknya hari ini, ini merupakan satu sejarah lah Satu harapan yang kita inginkan tidak hanya sampai setakat ini Tapi tahun depan kita akan mencoba mengejar kesempatan ini melalui anggaran perusat Dapat disarankan di Kepri Ya Alhamdulillah hari ini bersama koordinasi dengan kemungkinan pendidikan dan juga bersama dengan pemerintah provinsi Melalui pendidikan dan kota-kota dan bidang Dengan adanya Jokfer ini tentunya kita melihat entusias masyarakat dan juga memberikan kesempatan secara langsung Jadi membangun komunikasi kesempatan kerja itu mereka dapat secara langsung melakukan komunikasi Dan mereka melihat atau mempertanyakan informasi-informasi terhadap job yang atau job opportunity Dan saya yakin kalau misalnya tahun depan sudah tidak akan mungkin lagi bisa dimaksin Ini namanya tidak akan memungkinkan lagi Jadi pasti ada di tempat-tempat yang lainnya yang memiliki potensi yang lebih luas Bambang TV Kepri mengabarkan Pemirsa seluruh sekolah dasar melakukan pelaksanaan program pemerintah yaitu bulan imunisasi anak sekolah Yang diberlakukan untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 Dengan masing-masing kelas mendapatkan imunisasi yang berbeda Bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS adalah suatu program pemerintah Imunisasi ulang pada siswa SD pada suatu wilayah kerja pada bulan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah setempat Tujuan diadakannya BIAS ini tentunya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas SD di wilayah Tanjung Pinang Barat Memberikan imunisasi terhadap anak kelas 1 yang diberikan imunisasi campak Kelas 2 pemberian imunisasi DT Sedangkan untuk anak kelas 3 imunisasi tetanus Pemberian imunisasi ini merupakan upaya prioritas yang dapat dipilih Mengingat bahwa imunisasi merupakan upaya yang paling efektif Dan diperlukan oleh semua daerah Pemberian imunisasi ini untuk mempertahankan eliminasi tetanus Pengendalian penyakit difteri dan penyakit campak dalam jangka panjang Melalui imunisasi DT, TT, dan campak pada anak sekolah Jadi seluruh SD yang ada di kecamatan Tanjung Pinang Barat Jadi wilayah FUKISMAS pancur atau Tanjung Pinang Barat Kita langsung turun ke sekolah Untuk memberikan imunisasi kepada anak kelas 1 berupa campak Kelas 2 berupa DT yaitu dipteri tetanus Untuk menjaga penyakit dipteri dan tetanus Yang kejalanan ini biasanya kita juga memberi Untuk bulan ini cuma memang bias Kemudian biasanya yang sebelumnya kita sudah juga melaksanakan ini Pemeriksaan anak sekolah Itu pemeriksaan gigi, mulut, dan mata Jadi bisa jalankan Saya kepada Pertama mungkin kalau tuannya yang tidak bersedia Karena kita pakai surat tuh Bersedia atau tidak Jadi ini Karena program pemerintah Kita memang juga ada undang-undangnya Setiap anak kan berhak mendapat imunisasi dasar Jadi memang hak anaknya Jadi bagi mungkin orang tua yang tidak setuju tadi Ya mungkin bisa memberikan ketujuan untuk anaknya Karena bukan kepentingan pemerintah Tapi ini kepentingan anak Kepala kantor wilayah Kemenang Kepri mengatakan 785 jemaah calon haji asal Kepri Saat ini sudah berada di Tanah Suci Mekah Dan direncanakan pada tanggal 18 September mendatang Jemaah haji asal Kepri Kloter pertama Akan kembali ke Tanah Air melalui Embarkasi Batang Kalau kita lihat sekarang Jemaah haji kan sudah berkompo di Mekah ini Termasuk besok persiapan ke Ke apa Kan semua 168.800 Indonesia 168.800 ya Nah kita 788 Tambah petugas 7 Jadi 785 Ya kan 785 Itu kuota Kepri Nasional 6800 Nanti persiap Insya Allah akan kembali ke koloter pertama Dari sana menuju Batam Embarkasi Batam Tanggal 18 18 sudah mulai turun Sudah mulai datang ke Tanah Air Ke Embarkasi Batam Pada hari itu 2 pesawat datang Istimewa ini Yang pertama jam 8 Jam 8 WIB Yang kedua jam 18 WIB Di jarak-jarak 10 jam Jarak 10 jam Ya kan Jadi kita stand by Sebelumnya kita adakan rapat Persiapan tanggal 16 September Hari Jumat Yang akan datang Mudah-mudahan lancar sukses Tanpa hal yang berat Kondisi di mana Di Mekah Pak Dapat informasi sekarang Ya kondisi di Mekah Ada 1 orang yang masih dirawat Di rumah sakit Pasal Yuti Dari Kepri Dari Bintan Oh dari Bintan Mungkin nanti Di Safari Okokan Kemudian yang Yang meninggal sampai ini Sudah 6 orang Dari Kepri Dari Kepri tidak ada Tidak ada Dari Riau ada 3 3 orang Kalimantan Barat 1 Jambi 1 Eh Riau 4 ya Riau 4 Ya Mekahasi Batam Ya Mekahasi Batam Kita kan 4 daerah Riau, Jambi, Kepri Dan Riau Kalimantan Barat ya Kalimantan Barat ya Jadi 6 orang yang meninggal Di sana Cuaca menjadi formasi Di antara 45 derajat Sampai 50 derajat Ya nanti kan Kedatangan itu Cukup menunggu di luarnya lah Ya kan Kita kan prosesnya cepat Ada yang bisa langsung Pulang ke daerah Misalnya kalau pagi itu kan Jam 8 itu Yang bisa langsung pulang itu Dari Batam Langsung lah Tanjung Pinang Bintan Yang lain masih Nginap itu Dua pesawat Dua pesawat Rata-rata 450 450 Iya 450 Satu pesawat Iya Berarti dua pesawat Hampir 800 900 kurang 100 lah Iya Nanti kurang nanti Yang meninggal Itu kan jarak 10 jam Nah masuk Jadi satu itu lengkap itu Kepri semua daerah FND TV Kepri Mengabarkan Dan pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di kabar Kepri Karena kami akan kembali Usai tidak pariwara Berikut ini Selamat pagi Kepri Bersama saya Meiza Mincak pagi tentunya menghadirkan Marasumber yang kompeten di bidangnya Mengulas seragam informasi Terhangat seputar Kepulauan Pion Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di kabar Kepri Pemirsa pada perayaan Idul Adha 2016-14 37 Hijriah 12 September lalu Di tahun ini Masyarakat Tanjung Unggat Melaksanakan penyembelian Hewan kurban Sebanyak 7 ekor sapi Dua diantara Hewan kurban itu Diberikan oleh Gubernur Kepri Dan wali kota Tanjung Pinang Yang menyerahkan Masing-masing 1 ekor sapi Untuk warga Tanjung Unggat Masyarakat Tanjung Unggat Pada tahun 2016 ini Memberikan sumbangan Hewan kurban Sebanyak 5 ekor sapi Dalam hari raya Idul Adha 1437 Hijriah Tidak hanya itu Gubernur Kepri Dr. Andes Haji Nurdin Bashirun Dan wali kota Tanjung Pinang Haji Lis Darmansyah Juga ikut menyumbangkan Hewan kurban Sebanyak masing-masing Satu ekor sapi Penyerahan hewan kurban ini Dilakukan di SD Negeri 013 Tanjung Pinang Barat Pada Senin kemarin Untuk kurban tahun ini Di Tanjung Unggat Meningkat lebih banyak Dibandingkan tahun lama Warga masyarakat Dan jemaah Masjid Abu Musalim Menyampaikan terima kasih Kepada warga masyarakat Yang telah Bukurban Kemudian dari Bapak Gubernur kita Satu ekor Kemudian Bapak Wali Kota Satu ekor Berjumlah Tujuh ekor Atas Kebersamaan masyarakat Yang telah berkorban Yang telah dapat Membantu Masyarakat Dalam rangka Menyampaikan Daging-daging Kurban ke masyarakat Kami Atas nama Panitia Dan Pengurus Dewan Kemakluan Masjid Ra'udu Musalin Menyampaikan Terima kasih yang sedikit Tingginya Dan Alhamdulillah Pada tahun ini Kurban Daripada masyarakat Agar meningkat sedikit Daripada tahun-tahun yang lalu Mudah-mudahan Kita mengharapkan Untuk tahun-tahun yang akan datang Karena Pengurus masjid Bekerjasama dengan RT-RW Mudah-mudahan RT-RW Dapat Bergabung Di Masjid Artun Musalin Dan membawa Masyarakatnya Arzani TVK Mengabarkan Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Tanjung Pinang Menggelar pelatihan Kader di Hotel BBR Tanjung Pinang Pada Sabtu kemarin Pelatihan yang diikuti Sebanyak 100 orang ini Bertujuan mendidik Para peserta kader Untuk memahami Bagaimana prosedur Persiapan baik pemilu Pilkada Maupun pilwako Nantinya Pelatihan kader Penggerak Partai Gerindra Dilaksanakan di Hotel BBR Tanjung Pinang Pada Sabtu kemarin Dihadiri oleh Wali Kota Tanjung Pinang Haji Lisdarmansyah SH Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Haji Syahrul SPD Ketua DPD Partai Gerindra Iman Sutiawan SEMM Ketua DPC Partai Gerindra Letnan Kolonel Purnawirawan Endang Abdullah SKP MSI Serta para pimpinan Anak cabang Partai Gerindra Kegiatan pelatihan ini Memiliki tujuan Agar mendidik Para peserta kader Untuk memahami Bagaimana Prosedur persiapan Baik pemilu Pilkada Maupun pilwaku Nantinya Pelatihan kader ini Diikuti sebanyak 100 kader Yang terdiri dari Pimpinan anak cabang Partai Gerindra Yang ada di Tanjung Pinang Terutama Kadar-kadar yang Kita latihan sekarang ini Harus betul-betul Melihat kondisi Di masyarakat Yang paling bawah Dan menjalankan program DPP Melihat kondisi Masyarakat Apa keinginan masyarakat Apa yang menjadi Aspirasi masyarakat Kadar Gerindra itu Harus siap Untuk Menyamu Lidah ke pemerintah Ya sesuai dengan Arahan dari Partai Gerindra Kita kan dari DPD dan dari DPP Diarahkan bahwa Partai Gerindra ini Tidak hanya Melaksanakan Kegiatan Politiknya Pada saat Pilkada Maupun pilpres saja Pilek Tetapi Sesuai dengan arahan Kita melaksanakan Kegiatan politik Dengan masyarakat Itu kapan saja Dan terus bergerak Itu yang disebut Makanya motornya juga Gerindra Terus bergerak Dan makin siap Itu arahan dari Semua pimpinan Pakai politik Dari penulis tingkat DPD sampai Dama dan Syah TV Kepri Mengabarkan CK Hotel Tanjung Pinang Untuk pertama kalinya Menggelar event Jajanan kuliner khas Melayu Yang bertemakan Selera Kampung Kita Para tamu lokal Maupun manca negara Terlihat sangat Antusias Ikut mencicipi Makanan tersebut Yang dibanderol Dengan harga Mulai 10 ribu rupiah Hingga 50 ribu rupiah CK Hotel Tanjung Pinang Menggelar event Jajanan kuliner khas Melayu Yang bertemakan Selera Kampung Kita Yang diadakan Di Vilian Tires Lantai 1 Hotel CK Tanjung Pinang Kegiatan ini Baru pertama kalinya Diadakan Di Hotel CK Namun Tampak Antusias Dari mulai Tamu hotel Baik tamu lokal Maupun manca negara Yang ikut mencicipi Makanan khas Melayu ini Event Jajanan khas Melayu ini Bertujuan Agar suasana Yang terkesan Mahal Yang biasanya Ditawarkan oleh Pihak hotel Kini dapat Dinikmati oleh Masyarakat umum Dan tamu hotel Khususnya dengan Harga yang relatif Murah Dari mulai 10.000 rupiah Hingga 50.000 rupiah Saja Para penikmat Jajanan khas Melayu ini Bisa menikmati Makanan dan minuman Yang lezat Dan ditemani Pemandangan yang menawan Misata kuliner Di Tanjung Pinang Khususnya Kemudian juga Untuk mencoba Bagaimana Agar suasana Di hotel itu Bisa tidak selalu Terkesan mahal Ini pertama kali Untuk event ini Sebenarnya ini bukan Pertama kali di CK Tapi kalau untuk event kuliner Bisa dikatakan ini Pertama kali Ini khusus untuk umum atau Ini terbuka untuk umum Dan juga untuk in-house gas Kebetulan pada hari ini Juga long weekend Jadi in-house gas Kita cukup tinggi Okupansinya Oleh karena itu Beberapa in-house gas Juga kita undang Agar bisa ikut acara ini Memang baru Sof opening Februari kemarin Menuju ke grand opening Jadi kita buat acara ini Untuk Mengajak masyarakat Yuk lihat CK Tanjung Pinang Makanya di acara ini Harga-harganya Nanti boleh Dikelilingin Harganya Kita mulai dari 10 ribu Paling mahal pun 50 ribu Itu pun menunya pizza Untuk harinya Kita adakan Di bulan ini Dua kali saja dulu Di Sabtu pertama ini Dan minggu depan Jadi yang belum Kebagian Untuk Sabtu ini Sabtu depan Kita masih buka Jadi kita sediakan Bisa dilihat Di sini kan Kita udah gak memakai Dekorasi-dekorasi Hotel yang sebaik modern Tapi kita pakai Semi modern Dilihat dari mejanya Segala macam Nanti kalau rame pun Ya sebagian juga bisa Standing party juga Kan suasana Ramadhan Syah TVK Pri Mengabarkan Berbagai macam Jajanan khas Melayu Yang ditawarkan Dalam event Selera kampung kita Yang diadakan Di CK Hotel Tanjung Pinang Dari mulai Makanan khas Melayu Laksa Roti kirai Roti canai Otak-otak Bubur lambok Pendaram Dan masih banyak lagi Jajanan khas Melayu Lainnya Tidak hanya Tidak hanya Makanan khas Melayu Saja yang terdapat Di event ini Namun ada juga Makanan dan minuman Khas Nusantara Di antaranya Siomai Martabak manis Roti bakar Es campur Pizza Kopi tiam Dan masih banyak lagi Makanan dan minuman Yang ditawarkan Dalam event ini Dalam event ini Pihak hotel Memang sengaja Memilih konsep Makanan tradisional Khas Melayu Dan Nusantara Agar dapat Dinikmati Tamu lokal Maupun tamu hotel Yang berasal Dari wisatawan Manca Negara Yang kita ambil Makanan Kampung sekitar sini Dengan ciri khas Ada sotonya Soto kampung Selera kita Yang khas Tanjung Pinang Jadi semua Disini kita menyajikan Semua makanan Khas daerah Tanjung Pinang Jadi bisa dilihat Dari menu-menunya Memang tradisional Khas Tanjung Pinang Ada lambuk Bubur lambuk Ada bubur ayam Kampung Ada mie medan Semuanya Serba Makanan daerah Menu yang diandalkan Kita ada Menu pizza Yang Ada juga Yang menu Untuk Tanjung Pinang Kita ada bubur lambuk Ada somai Sama Soto medan Delisious Delisious Very delicious There are a lot of food Very cheap Delicious Delisious We will come again here Yeah We will definitely come again here We will come again here You like it? Yeah We like the room The room Oh the room Room Very clean Comfortable Thank you Don't forget to fill the trip advisor comment Of course Of course Where do you come from, ma'am? Korea From Korea This all? Yeah, we are all from Korea Ramadhan Shah TV Kepri Mengabarkan Pemirsa Kami akan kembali Dengan sejumlah informasi Penting lainnya Untuk Anda Usai jendapa Riwara Berikut ini Selamat pagi Kepri Bersama saya Meiza Mincang pagi tentunya menghadirkan Marasumber yang kompeten di bidangnya Mengulas ragam informasi terhangat Seputar Kepulauan Riwara Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita beralih ke informasi Batam Ribuan umat muslim di Kota Batam Melaksanakan Sholat Idul Adha 1437 Hijriah Di lapangan Engkuputri Batam Dan turut dihadiri wali Kota Batam Selain itu Sholat Idul Adha dilaksanakan di 543 titik lainnya di Kota Batam Ribuan umat muslim di Kota Batam Melaksanakan Sholat Idul Adha Di dataran Engkuputri Batam Senin pagi kemarin Dalam pelaksanaan sholat tersebut Terut dihadiri oleh wali Kota Batam Beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Wali Kota Batam Muhammad Rudi Beserta ribuan umat muslim di Kota Batam Sudah berdatangan untuk melaksanakan Sholat Idul Adha Semua muslim sedang melaksanakan Sholat Idul Adha Karena itu Karena itu mari kita bersama-sama Semoga pelaksanaan Idul Adha kali ini Dapat berlangsung dengan baik dan lancar Terut dihadiri oleh wali Kota Batam Terut dihadiri oleh wali Kota Batam Hari Raya Idul Adha ini memiliki makna bagi seluruh umat muslim Agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti ketakwaan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim Alaih Salam Peristiwa Nabi Ibrahim Alaih Salam Yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail Alaih Salam Untuk disembeli merupakan bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal inilah yang harusnya dapat dicontoh oleh umat muslim saat ini Berlumputan sampai akhirnya tiba di Padang Sahara Beliau terus berjalan hikam mencapai pegunungan Kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab Ibrahim menuju sebuah lomba yang tidak ada tumbuhan tanaman Tidak ada pemohonan dengan arti kata Tidak ada kehidupan sama sekali di tempat itu Wina TV Kepri mengabarkan Pada perayaan Idul Adha 1437 Hijriah tahun ini Masjid Raya Batam menyembeli 116 ekor hewan kurban Yang terdiri dari 10 ekor sapi dan 106 ekor kambing Dan rencananya hewan kurban ini akan dibagikan ke 3.000 masyarakat Batam Panitia pelaksanaan kurban menyembeli 116 ekor hewan kurban Di Masjid Raya Batam pagi kemarin Jumlah tersebut akan dibagikan kepada 3.000 masyarakat yang ada di kota Batam Peristiwa Nabi Ibrahim yang merelakan dan mengikhlaskan Nabi Ismail untuk disembeli Mengajarkan kita untuk berkurban Berkurban merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Bentuk ketakwaan ini harus dilandasi dengan rasa ikhlas sepenuhnya Kabak Humas Pemko Batam Ardi Winata menyatakan Pada Idul Adahat tahun ini jumlah hewan kurban di kota Batam sebanyak 914 ekor sapi Sedangkan untuk kambing sebanyak 4.131 ekor Sementara itu di Masjid Raya Batam terdapat 10 ekor sapi dan 106 kambing untuk dikurbankan Jumlah ini akan dibagikan kepada 3.000 masyarakat yang ada di kota Batam Ardi menambahkan bahwa jumlah hewan kurban pada tahun ini menurun sebanyak 1.411 ekor Jika dibandingkan dengan hewan kurban tahun lalu Pada tahun lalu untuk sapi sebanyak 1.005 ekor dan untuk kambing sebanyak 5.003 ekor 141 untuk sapi dan sekitar lebih kurang 4.131 untuk kambing Dan di Masjid Raya ini sendiri tadi wali kota Batam berserta dengan wakil wali kota Batam Serta keluarga melaksanakan kurban di Masjid Agung ini yang jumlah seluruh sapi yang dikurbankan Di Masjid Agung ini lebih kurang 10 ekor dan seratusan atau 106 kalau saya tidak salah untuk sapi Dan dibagikan untuk sekitar 3.000 masyarakat yang berada di lingkungan di sini Wina TV Kepri mengabarkan Ratusan siswa-siswi sekolah menengah atas sederajat di kota Batam Mengikuti acara perlombaan kreasi tong sampah di Nagoya City Walk beberapa waktu yang lalu Lomba ini merupakan perlombaan yang pertama kalinya diadakan oleh Duta Lingkungan Hidup Ratusan siswa sekolah menengah atas sederajat mengikuti acara perlombaan kreasi tong sampah di Nagoya City Walk Batam Jumat pagi kemarin Acara perlombaan tersebut diadakan oleh Duta Lingkungan Hidup Kota Batam Menurut Ketua Panitia sekaligus Duta Lingkungan Hidup Kota Batam Fenita Virgoca Acara lomba kreasi tong sampah ini bertujuan mengajak siswa untuk merawat alam Lomba ini merupakan lomba yang pertama kali diadakan di Batam oleh Duta Lingkungan Hidup Selain lomba kreasi tong sampah ada juga lomba kreasi yel-yel dan groovy foto kontes Ada 21 tim yang mengikuti perlombaan ini 21 tim ini terdiri dari 300 peserta dari siswa sekolah menengah atas sederajat di kota Batam Sementara itu pemerintah kota Batam berharap dengan adanya lomba kreasi ini dapat membawa dampak positif bagi kota Batam Ada 21 tim SMA sekolah ke Batam itu di SMA, SMK sama MA dan ditotalin semuanya itu ada 300 peserta Wina TV Kepri mengabarkan Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini di kabar Kepri Anda juga bisa mengirimkan info liputan dan kritik saran melalui SMS Center kami di 0812 7436 4433 Pemirsa, saya Siska Ramalia mohon pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TV Kepri Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda